Siasat Komisi 3 DPR picik dan licik Upaya kenapa? Untuk mengalihkan perhatian masyarakat Agar tentang aliran dana Rp300,49 triliun itu tidak diungkap Dan agar upaya masyarakat tidak fokus dengan pengangkatan isu tentang aliran dana tersebut Itulah buat saya, sangat picik dan licik Supaya mengalihkan perhatian masyarakat Jadikanlah ganjar sebagai tumbalnya Karena apa? Ganjar tidak mau korupsi Karena beliau sudah pernah dijebak di zaman SBY Untuk menjatuhkan nama baik ganjar Dan saat ini karena elektabilitas tinggi Ganjar agar terjatuhkan Maka dibaliklah isu-isu tentang ganjar Menolak soal U20 Israel ini Diharuskan mengiakan Kenapa? Itu tadi kembali ke siasat Komisi 3 DPR Orang yang paling berpokal di Komisi tersebut Seluruh Indonesia ini sudah tahu Mayoritas siapa saja Supaya Indonesia ini fokusnya Perhatiannya terhadap kasus tentang aliran dana 300,49T ini Tidak terungkap Agar masyarakat Indonesia ini Perhatiannya ke ganjar Hebat ya Hebat ya tepuk tangan Tepuk tangan buat terutama buat Mak Banteng Agar siasat ini tercapai Buat menaikkan elektabilitas yang namanya Puan Marani PS Prabowo Tepuk tangan Tepuk tangan dong Makasih Mak Banteng Tapi Indonesia banyak yang cerdas Mak Banteng Tentunya tahu Apa yang ada di pikiran saya Dari dulu Belum saya gaspol Belum saya ungkap Kenapa Saya dulu pernah menyindir-nyindir Tidak ada partai itu Yang sempurna Apalagi Di saat dia Menggenggam kekuasaan Ada juga orang yang Komentar disini ya Di dalam Youtube saya ini Kenapa Nyai itu Dulu Menghajar yang namanya Demokrat Sekarang Banteng ada apa Saya tidak ada apa-apa Tetapi Dulu Anda-Anda Belum pernah menyimak Ketika saya live streaming Saya pernah menyindir itu Yang namanya Partai Merah itu Akan jatuh Dengan sendirinya Masih ingat itu Semua bekas live saya itu Ada disitu Bukan saya ini bayar Bukan saya ini pesanan seseorang Kalau saya ini dibayar Ya Siapapun itu Tidak mungkin Saya ya Minta tolong Dengan rekan-rekan saya Jika saya Kemarin dalam keadaan Ada musibah Bahkan semua Projo itu Semuanya berlari Mana ada orang yang Menolong saya Iya kan Semua itu Meminta imbalan Kalau kita minta tolong Tapi insya Allah Allah itu Tidak akan pernah tidur Selalu dulu ya Saya goreng-goreng Mengenai yang namanya Partai Banyu Merah ini Dari Pembicaraan Mak Banteng Pada waktu itu Jangan Jadi Manoper Ya itu satu Kemudian dari Sekjen Salah satu Sekjen DPP Partai tersebut Setelah Megawati Bicara Jangan Jadi Manoper Salah satu Dari Sekjen DPP itu Bicara Ganjar Prestasinya Apa Sehingga Ganjang lah Ganjar Tidak punya Prestasi Baik itu Tim dari Demokrat Baik itu Adeng Baik itu Penyinyir-penyinyirnya Ahaye Ya kan Semua menggoreng Bahwa Ganjar tidak punya Prestasi Ya kan Nah Ingat kembali Karena Ucapan dari Mak Banteng Jangan jadi Manoper Kemudian Sekjen Mengeluarkan Statement Prestasi Apa yang Ganjar punya Nah itulah Siasat-siasat ini Karena elektabilitas Yang namanya Ganjar Tinggi Bagaimana caranya Agar terjatokan Karena Sulit sekali Mencari celah Kesalahan Ganjar Di dalam Partai tersebut Oke Makasih Mak Bantengnya Siasatnya Tepuk tangan dong Dunia sudah Cerdas Semakin Canggih Teknologi Semakin Cerdas Anak bangsa Salam waras Siasatnya Sasat Siasat Siasat